Shalom Dikabungan dengan Masmur 37 Bahwa jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan Karena kita masih hidup di dunia Ada tubuh daging Kadang-kadang bisa terjadi aja Kita terpleset, kita jatuh Tapi firman Tuhan berkata Tidak dibiarkan sampai tergeletak Karena Tuhan menopang tangan kita Ini lagu yang bagus ya Kita bisa nyanyikan sebagai pernyataan iman kita Bahwa Tuhan itu baik senantiasa Selalu baik Firman Tuhan berkata God is love Dan dia tidak pernah berubah Jadi karena itu kita bisa percaya Bahwa dia merancangkan hal-hal yang baik buat kita Dan karena itu kita bisa berkata juga bahwa God is good all the time Jalan hidup orang benar Diterangi oleh cahaya firman Tuhan Jalan hidup orang benar Semakin terang hingga rembang tengah hari Apabila ia jatuh Tidaklah dibiarkan sampai tergeletak Sebab tangan Tuhan Tuhan yang menopangnya Dan membangunkannya kembali Jalan hidup orang benar Diterangi oleh cahaya firman Tuhan Jalan hidup orang benar Semakin terang hingga rembang tengah hari Apabila ia jatuh Tidaklah dibiarkan sampai tergeletak Sebab tangan Tuhan Tuhan yang menopangnya Dan membangunkan dan membangunkan Dan membangunkan dia kembali Jalan hidup orang benar Jalan hidup orang benar Jalan hidup orang benar Semakin terang hingga rembang tengah hari Jalan hidup orang benar Apabila dia jatuh Jalan hidup orang benar Tidaklah dibiarkan sampai tergeletak Jalan hidup orang benar Sebab tangan Tuhan Tuhan yang menopangnya Dan membangunkan Dan membangunkan dia kembali Nah kalau kita berkata Jalan hidup orang benar Kita bicara dalam konteks perjanjian baru Yang disebut orang benar itu adalah Orang yang dibenarkan Dibenarkan karena percaya Kepada Tuhan Yesus Kepada Yesus Kristus Dikatakan semua orang yang menerimanya Yang percaya kepada Yesus Dan menerimanya Menjadi Tuhan dan Juru Selamat Maka orang itu menjadi ciptaan yang baru Rohnya menjadi ciptaan yang baru Alkitab berkata Roh yang ciptaan baru tersebut Tidak bisa berbuat dosa Itu di surat Yohanes Tapi kita ini hidup Di dunia ini Kita memiliki jiwa Dan kita tinggal dalam tubuh Jiwa kita ini yang butuh proses Yang namanya scientification Tapi roh kita sudah mengalami justification Dan secara legal Alkitab berkata Kita ini menjadi anak-anak Allah Anak-anak itu bertumbuh menjadi dewasa Tetapi statusnya Dari sejak kecil Bahkan sejak lahir Statusnya sudah menjadi anak Dan anak itu mewarisi Apa yang orang tuanya miliki Bahkan tanpa usaha apapun Otomatis dia mewarisi Apa yang orang tuanya miliki Tapi bagaimana dia bisa menikmati Apa yang orang tuanya miliki Kalau dia tidak ikut sekolah Ikut belajar Ikut dididik dengan baik Maka dia tidak bisa menikmati Apa yang orang tuanya sediakan Sebagai contoh misalnya begini Ada orang yang kaya sekali Dia memiliki banyak perusahaan Hartanya itu begitu banyak Lalu dia menikah Dia punya satu anak Dan waktu anaknya ini lahir Karena orang tuanya ini kaya Maka dia lahir di tempat yang bagus sekali Semua tersedia Ada pengawal yang menjaga Dan sebagainya Dia menikmati yang terbaik Dan anak ini bertumbuh Ketika dia mulai bertumbuh Maka otomatis Secara legal Dia itu mewarisi Apa yang orang tuanya punya Tapi dia mesti bertumbuh Dewasa Sehingga ketika dia sudah mencapai Ada istilahnya akil balik Sudah menjadi orang yang dewasa Secara hukum Dia dapat bertanggung jawab Maka dia mulai bisa Menggunakan Apa yang orang tuanya miliki Apa yang orang tuanya wariskan Buat dia Kalau orang tuanya misalnya Punya perusahaan yang besar sekali Ya dia mewarisi hal itu Tapi bagaimana dia bisa menggunakan Atau menjadi orang yang bisa Menurut dengan baik Harta orang tuanya Kalau dia gak sekolah Kalau dia gak belajar Ya Paling jelas contoh misalnya Pangeran ya Pangeran yang lahir di Kerajaan-kerajaan di Eropa Misalnya pangeran Ya Pangeran William Pangeran Phillips dulu ada Pangeran Charles Itu lahir dalam Keluarga kerajaan Mereka menikmati semua yang terbaik Tapi toh mereka harus ikut sekolah Mereka masuk asrama Bahkan mereka dilatih juga Ikut ada angkatan perangnya Dan sebagainya Supaya mereka bisa nanti Ketika dewasa Menjalankan fungsi Sebagai pangeran Atau sebagai raja Nah hal yang sama juga Begitu Kita ini terima Tuhan Yesus Kita menjadi ciptaan baru Roh kita itu Menjadi Baru Dan dengan roh yang sudah Ciptaan baru ini Kita bisa menyembah Tuhan Kita layak Bukan karena kita gak pernah Berbuat salah Tapi karena roh kita itu Roh kita yang Ciptaan baru ini Yang layak Dan bisa menyembah Tuhan Kemudian kita kembali Ke Amsalem 4.18 ini Dikatakan bahwa Jalan hidup orang benar Ya Cara hidupnya itu Diterangi oleh Cahaya firman Tuhan Jadi Mau gak mau Kita Harus belajar Firman Tuhan Gak sulit ya Kita ikuti day by day Kita hidup normal Ya Anak-anak kita Misalnya Sekolah dari playgroup TK SD SMP SMA Dan seterusnya Ya kuliah Dan bekerja Atau punya usaha Tapi setiap hari Kita bisa mengajar Anak-anak kita Satu dua Ayat firman Tuhan Ya Diajar Dididiknya Alkitab berkata Didiklah orang muda Menurut jalan yang patut baginya Pada masa mudanya Supaya nanti Ketika dia beranjak dewasa Sampai dia menjadi tua Dia tidak menyimpang Ya dari jalan Yang diajarkan oleh Orang tuanya Nah Jadi dikatakan disini Jalan hidup orang benar Semakin terang Karena diterangi oleh Cahaya firman Tuhan Semakin terang Semakin jelas Dan Kalaupun jatuh Ya Tidak pernah Sampai tergeletak Karena Tuhan menopang Tangannya Ya Ini firman Tuhan Ini janji Tuhan Alkitab juga berkata Bahwa orang benar Akan hidup oleh Karena iman Oleh karena percayanya Oleh karena iman Dan iman itu muncul Karena kita mendengar Firman Tuhan Firman yang remah Jadi Sebagai orang benar Yang sudah mengalami Justification Kita terus mengalami Proses scientification Dimana jiwa kita Diperbarui Lewat firman Tuhan Yang kita baca Kita dengar Ini Ayat 18 Sampai ayat 22 Dan seterus Sampai 27 Ini merupakan Ayat-ayat penting Ya semua Firman Tuhan juga Memang penting Tapi dalam hal ini Kalau kita renungkan Ya tidak cukup sekali Perlu berkali-kali Ya Sehingga kita makin Melihat Ya apa yang Firman Tuhan Ajarkan buat kita Dikatakan disini Kontras sekali Antara Ayat 18 Dan 19 Ya Orang benar itu Jalannya seperti Saya fajar Ya Kian lama Kian terang Makin terang Makin jelas Kalau kita belajar Ikut Tuhan terus Ya dari sejak kecil Kita baca Firman Tuhan Maka Istilahnya Antena rohani Kita itu Semakin peka Kita seperti Punya indera Ke enam Kita punya panca indera Lima indera Untuk mendeteksi Segala sesuatu Dalam alam fisik ini Tapi kalau kita Mulai membaca Firman Merenungkannya Kita membentuk Cara berpikir Ya Dan karena kita Percaya pada Tuhan Yesus Maka ada roh kudus Dalam hati kita Kita Belajar Untuk Berjalan Belajar Untuk melakukan Yang kita Tahu bahwa Tuhan menuntun kita Tidak saja Berdasarkan Perhitungan untung Rugi Atau berdasarkan Panca indera Tapi karena Ada Roh Kudus Dalam hati kita Membuat kita ini Berjalan Dalam tuntunannya Jadi Kita akan Semakin ngerti Semakin jelas Dan Semakin dewasa Bahkan kita Bisa memilah-milah Sebagai contoh Begini Kalau kita Dalam usia Produktif Pekerjaan Misalnya Baru lulus Dari kuliah Umur 23 Baru lulus Kita kerja Namanya Baru kerja Kita mungkin Ambil Yang kita lihat Yang penting Jangan nganggur Supaya kita bisa Terus belajar Lalu Karena kita Mulai semakin Kenal Tuhan Kita makin bisa Membedakan Ketika kita Mulai Melihat peluang lain Kita mau pindah kerja Kita mulai menghitung Kira-kira menarik Dimana Perusahaan yang Ditawarkan ini Atau perusahaan sekarang Kita bekerja Kita memilah-milah Sambil kita berdoa Akhirnya kita pindah Nah Kemudian Skill kita Makin bertambah Lama-lama Karena kita terus Membangun Kerohanian kita Lewat membaca Firman Tuhan Menenungkannya Maka kita punya Kepekaan Dalam hal Kerohanian Sehingga Satu ketika Misalnya ada peluang Kita ditawarkan Di tempat baru Pekerjaan Yang mungkin Menarik Menggiurkan Atau ada orang Menawarkan kita Untuk kerjasama Dalam bentuk Bisnis Misalnya kita perlu Investasi uang Kalau secara Hitung-hitungan Mungkin Kita bisa Hitung Wah ini Bagus Menguntungkan Dan sebagainya Tapi terus kita perlu Tanya Roh kudus Yang ada Dalam hati kita Kita perlu Belajar Mengandalkan Kepekaan Dalam dunia Rohani Sehingga kita bisa Menangkap Tentunan Tuhan Karena sesuatu Mungkin kita lihat Hitungannya Betul Bagus Semua Cocok Dan sebagainya Tapi kita kan Gak pernah tahu Sesuatu yang terjadi Di depan itu Seperti apa Tapi kalau kita Belajar Bergantung Sama Tuhan Mengikuti Tentunan Kita kan punya Kepekaan tersebut Nah ayat 19 Dikatakan Orang fasik Jalan seperti Kegelapan Mereka gak ngerti Kalau tersandung Itu kenapa Kayaknya udah Saya hitung Bener semua Kok ya Paling ujung-ujung Yang mereka bilang Sedang sial aja Nah Alkitab Di kitab Mas pun berkata Orang benar itu Dilindungi Tuhan Sehingga Kalau ada orang-orang Jahat Yang berusaha Menghadang Pada hari sial Mereka bilang Itu hari sial Sedang apes Tetap Tuhan Bisa melindungi Dan mau melindungi Nah Jadi Itu untungnya Kalau kita Membangun hubungan Dengan Tuhan Nah bagaimana caranya Kita membuat Antena rohani Kita itu menjadi Pekam Ya Menjadi tajam Untuk menangkap Tentunan Tuhan Maka itu dimulai Dengan Dengan firman Tuhan Yang kita baca Kita renungkan Ayat 20 Perhatikanlah perkataanku Ya Arahkan telingamu Kepada ucapanku Lalu Janganlah Semuanya itu Menjauh dari matamu Simpan Dilubuk hatimu Ini Lebih dari sekitar Menghafal Ya Tapi kita mencerna Merenungkannya Sampai itu Seperti Membuat ukiran Dalam hati kita Ya Dan kita akhirnya Bukan hanya Afal Tapi memahami Nah kalau itu Terjadi Ya di ayat 22 Dikatakan Itu Menjadi Kehidupan Bagi mereka Yang mendapatkannya Apa itu kehidupan Itu suatu yang Baik Keberhasilan Suka cita Dami dan sebagainya Lalu dikatakan Tidak hanya itu Itu juga menjadi Kesembuhan Atau obat Dalam bahasa aslinya Bagi seluruh Tubuh Mereka Bagi seluruh Tubuh kita Ya Penyakit apapun Tapi Firman itu Yang direnungkan Yang diperhatikan Dicamkan Disimpan dalam Melubuk hati kita Itu Menjadi Obat Bagi penyakit Apapun Yang mungkin Menyerang kita Ya Nah itu Sebenarnya Menjadi Cara berpikir Atau paradigma Lalu Ayat 23 Sampai 27 Ini hal praktis Yang perlu juga Kita perhatikan Yang pertama adalah Jaga hatimu Dengan segala Kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar kehidupan Saya pernah dengar Seorang hambatuan Kodbakan ayat ini Dan dia bilang Dalam salah satu Terjemahan Ayat ini bunyinya Seperti ini Jagalah hatimu Dibatasi oleh Bagaimana kondisi Hati kita Di dalam hati ini Ada Fungsi Imajinasi Ya Ada berbagai macam Hal ya Dan kalau kita bisa Oleh anugerah Tuhan Menjaga hati kita Maka Yang terpancar Dari hati kita ini Adalah kehidupan Dan kehidupan Yang baik Ya Yang memang Tuhan Sediakan bagi setiap Orang percaya Dan hidup kita juga Bisa menjadi Berkat Atau saluran berkat Bagi orang lain Tapi Yang menarik adalah Ketika dikatakan bahwa Dari dalam hati ini Terpancar Batasan-batasan Kehidupan Kalau kita baca Di perjanjian baru Ya bagaimana Kisah Orang-orang yang mengalami Mujisat Dari Tuhan Mereka itu Punya hati Yang begitu rupa Sehingga mereka Bisa percaya Bahkan hal-hal Yang Nampaknya Sangat Sulit Diterima oleh Akal Misalnya begini Ada seorang perempuan Yang sakit pendarahan Dia sudah 12 tahun Sakit Dan uangnya Udah habis Udah gak Gak tahu lagi Mau berbuat Seperti Berobat Bagaimana lagi Tapi Alkitab bilang Dia sudah pernah mendengar Cerita-cerita Tentang Yesus Jadi waktu dia dengar Yesus menyembuhkan Orang buta Yesus Menyembuhkan Orang sakit Membangkitkan Orang mati Ingat loh Zaman itu Belum ada internet Belum ada Handphone Telepon Belum ada Cuma dari mulut ke mulut Tersebar dengan cepat Lalu perempuan ini Mulai Berpikir Saya percaya Ada roh kudus juga Mungkin Menunjukkan itu Buat dia Wah Saya percaya Saya bisa sembuh Lalu Kan dia punya Sakit pendarahan Di zaman itu Ada banyak aturan Di perjanjian lama Sehingga Perempuan yang Sakit pendarahan Udah mirip-mirip Orang yang Kena Kusta Walaupun tidak Separah itu Tapi artinya Dia ini Mungkin Dibatasi Untuk dia bisa Ngomong sama Yesus Tolong sembuhkan Saya sakit pendarahan Tapi Ternyata Dia punya Pemikiran Dan dia berkata Dalam hatinya Asalku jamah saja Ujung jubahnya Atau Jumbai jubahnya itu Kan Yesus Jalan pada Masa itu Pakaiannya Pakaian model dulu Begitu Dan ada ujung jubahnya itu Kalau saja aku Jamah Ujung jubahnya itu Maka aku akan sembuh Jadi Dia tidak Membatasi Cara Tuhan itu Bekerja Atau Menyembuhkan Hanya dengan Cara untuk Ditumpangi tangan Atau minta Tolong Didoakan Tapi dia Berpikir dalam hatinya Asalku jamah saja Ujung jubahnya Aku akan sembuh Kok bisa seperti itu Nah itu dari hati Sebenarnya ada banyak hal Ketika kita membaca Mendengar Merenungkan firman Tuhan Ini satu seni The art of meditation Itu meditasi Kalau terjemahannya Itu merenungkan Pada satu bagian firman Tuhan Mencamkannya begitu rupa Sampai kadang-kadang Imajinasi kita itu Seperti bisa menggambarkan Firman yang kita baca ini Kalau kita baca Yesus sedang di Perahu Lalu ada ombak Begitu ya Murid-murid kalang kabut Kalau kita baca Tidak hanya sekedar baca Sebagai suatu kewajipan Tapi kita baca Kita renungkan Ya mungkin teman-teman Atau bapak ibu yang ingat Kalau zaman dulu Suka baca novel Atau Saya punya beberapa teman Yang suka Baca Koping Ho Saya sih tidak pernah baca Bukunya Apa Kecil Tulisannya kecil-kecil Dan saya pernah lihat Teman saya baca Dengan asik Dia berdiri Malam-malam Di bawah Satu lampu Gitu ya Di depan Pager rumah saya Saya tanya Gimana ceritanya Dia bilang Belum berantem Jadi Dia serius baca Dia katanya baca Tetapi Imajinasinya itu Membayangkan Apa yang dia baca Nah seperti itu Kira-kira Waktu kita Merenungkan Mencamkan Firman Tuhan Sampai itu Menjadi satu gambaran Lalu ada gelora Dalam hati kita Lalu timbul iman Seperti perempuan Yang sakit pendarahan ini Asalku jama saja Ujung Jubahnya Aku akan sembuh Dan akhirnya Memang Dia berusaha Yesus itu Dikelilingi banyak orang Jadi dia mengedap-ngedap Sampai airnya Dia berhasil Dia pegang Ujung jubahnya Yesus Dan tiba-tiba Dia merasakan Pendarahannya Sudah berhenti Dan kalau kita baca Ceritanya itu Menarik sekali ya Nanti baca di Injil Markus itu ya Baca menarik sekali Yesus langsung Merasa ada Tenaga yang Keluar Dari tubuhnya Jadi artinya Perempuan yang sakit Pendarahan ini Ya Hatinya penuh Dengan kepercayaan Asalku jama Ujung jubahnya Aku akan sembuh Jadi waktu dia pegang Itu seperti Kabel listrik Yang dicolokkan Ke sumber listrik Sehingga langsung Mengambil Tenaga listrik Dan menyebabkan Lampu bisa menyala Mesin bisa berjalan Dan sebagainya Lalu Yesus berasa Ada tenaga yang keluar Bagi teman-teman Yang mungkin Pernah melayani Atau sering melayani Mendoakan orang Kita percaya Mendoakan dengan iman Jadi kita gak perlu Merasakan sesuatu Pokoknya Lepaskan iman kita Kita doakan Tapi Kadang-kadang terjadi Waktu kita Mendoakan seorang Kita merasakan Di tangan kita Seperti Aliran strum Mengalir keluar Dari pangkal tangan itu Mengalir ke orang tersebut Dan kadang-kadang Orang yang sedang diduakan Merasakan hal itu juga Jadi Kebayanglah Kira-kira Yesus itu merasakan Ada sesuatu yang Ditarik keluar Dari tubuhnya Dan perempuan ini Ketakutan Kalau dia mengaku Saya lah Akulah yang menjamah Jubah Tuhan Dan Itu kesaksian Dengan cepat tersebar Bayangkan ya Pada masa itu Belum ada telepon Belum ada listrik Kayak sekarang Belum ada handphone Blackberry Atau Whatsapp Atau apapun Facebook Gak ada Tapi cepat tersebar Sehingga Satu ketika Ketika Yesus itu Tiba di seberang danau Orang segera Mengenali Yesus Dan waktu Mengenali Yesus Langsung mereka Berbondong-bondong Bahwa Orang Sakit Dari mana-mana Dan mereka Semuanya Memohon Supaya Mereka Diperkenankan Menjamah Jubahnya Ujung Jubahnya Dan Alkitab berkata Semua orang Yang menjamah Jubahnya Menjadi sembuh Dari mana bisa begitu Nah itu Dari hati Hati yang percaya Alkitab berkata Dengan hati Orang percaya Dan dibenarkan Ada kelanjutannya Dengan mulut Orang mengaku Dan diselamatkan Tapi yang pertama adalah Dari hati dulu Jaga hati kita Alkitab juga berkata Apa yang keluar dari mulut itu Merupakan luapan dari hati kita Jadi Kalau kita mundur Jadi ke Amsal 4 Ayat yang ke 20 Mari isi hati kita Dengan perkataan-perkataan Firman Tuhan Ya Camkan Renungkan Berulang-ulang Sampai itu Seperti terukir Dalam lubuk hati kita Dan Ketika dibutuhkan Maka itu akan keluar Bermanifestasi Menjadi kehidupan Ya Dan juga menjadi obat Atau kesembuhan Bagi seluruh tubuh kita Itu sebabnya Kita perlu Jaga hati kita Ya Dengan segala kuas padaan Kalau kita baca Kisah mengenai Musa Musa ini orang yang sangat lembut Sangat lembut hatinya Apa artinya sangat lembut Kalau Alkitab menunjukkan Bahwa hati kita itu Seringkali digambarkan Seperti Tanah Ya Ada seorang penabur Yang menabur Benih Sebagian benih itu Jatuh di pinggir jalan Sebagian jatuh di Tanah yang berbatu-batu Sebagian jatuh di tengah Semakduri Dan sebagian jatuh di Tanah yang subur Ya Pada masa itu Kalau orang menyebarkan Benih Ya Menabur benih Mereka sebarkan begitu saja Sehingga sebagian itu Akan Jatuh di pinggir jalan Nah Dikatakan Itu seperti Firman Yang didengar oleh orang Yang Nggak ngerti Langsung Benih firman itu Dimakan oleh burung Ya Diambil oleh iblis Sehingga Nggak bisa berdampak Apa-apa Tapi ada juga Yang jatuh Di tanah yang berbatu-batu Orang dengar firman Semangat Tapi Nggak berakar Ya Nah ini yang dikatakan Cuma Senang sebentar saja Ya Aku dengar firman Tuhan Haleluya Amin Ada amin Yes Amin Saya percaya Udah Ada bagian yang dikerjakan Selanjutnya ya Sebenarnya Ketika kita merenungkan Kembali di rumah Ya Membiarkan Tuhan Membersihkan hati kita Sehingga Firman itu Boleh bertumbuh Nah ada juga Yang jatuh Di tengah semak duri Semak durinya juga tumbuh Dan akhirnya Menghimpit firman itu Sehingga tidak berbuah Lalu dijelaskan Bahwa semak duri itu adalah Tipu daya kekayaan Ya Kekuatiran Dan juga Keinginan-keinginan Akan hal yang lain Nah bisa jadi Kita dengar firman Tapi hati kita Nggak dijaga kondisinya Ada marah Cengkel Kecewa Sehingga firman Yang mau bertumbuh Yang menghasilkan sesuatu itu Akhirnya terhimpit Ya Oleh Tipu daya Kekayaan Oleh Banyak hal Sehingga akhirnya Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Lewat firman itu Tidak terjadi Ini pentingnya Kita menjaga hati kita Dalam pelayanan Banyak hal terjadi Kadang-kadang terjadi konflik Kita terpancing Untuk marah Cengkel Ya Kalaupun itu sampai terjadi Segera bereskan Minta ampun Ya minta Maaf Supaya Hati kita Clear Biasanya Kalau dalam Menjelang acara-acara penting Antara acara KKR Mau kebaktian Bukan kebaktian yang biasa-biasa Kebaktian yang kita percaya Kuasa Tuhan Akan dicurahkan Orang-orang mengenal Tuhan Yesus Di situ Orang-orang disembuhkan Nah itu biasanya Banyak tantangan Yang dihadapi Panitia Itu saatnya Musi Menjaga hati Supaya tidak terganggu Nah Musa Dikatakan orang yang Paling lembut hatinya Ya Artinya Hatinya ini Begitu lembutnya Seperti tanah yang subur Sehingga setiap firman Yang dia dengar itu Mudah dia tangkap Dan Tuhan berkata juga Musa ini orang yang Sangat setia Yang lembut hatinya Sehingga Tuhan berkata Kepada Kakak-kakaknya Kepada Harun dan Mariam Dia bilang Kalau ada Nabi Aku berbicara Lontak-lontaki Tapi Kepada Musa Aku tidak bicara seperti itu Aku terserang Berkata-kata Karena dia orang yang Lembut hatinya Tapi toh Orang yang lembut hatinya Ini bisa juga marah Kalau kita baca Berkali-kali dia Jengkel Marah sama orang Israel Yang berontak terus Alkitab berkata Hatinya menjadi pahit Jadi Ketika hatinya pahit Terus dia Telador dengan kata-kata Meluap dengan kata-kata Yang negatif Dan akibatnya Dia tidak masuk Tanah perjanjian Walaupun Kita baca Di Alkitab Dia bersama Tuhan Dia Mati Dia meninggal Alkitab berkata Tuhan yang menguburkannya Tapi Lama setelah itu Dia muncul Bersama Elia Bercakap-cakap Bercakap-cakap Dengan Yesus Ketika dimuliakan Di atas gunung Sangat penting Menjaga hati kita Perubahan paradigma Itu membuat kita Cara berpikirnya Berbeda Tapi kemudian Kita perlu jaga hati kita Disitu ada emosi Ada kendak Ada kemauan Ada ambat Tuhan Yang mengatakan Hati ini Di perjanjian baru Adalah gabungan Antara jiwa dengan roh Rohnya sudah lahir baru Tapi jiwanya Sudah mengalami Proses pemurnian Atau Scientific Kita perlu jaga Dengan baik Ini dalam Kendali kita Saya percaya Di zaman perjanjian baru Kita hidup Sangat Menikmati Yang terbaik Yang Tuhan sediakan Karena roh kudus Ada bersama dengan kita Kalau kita bisa menjaga Hati kita terus dengan baik Maka Batasan-batasan kehidupan itu Makin luas Banyak hal Tuhan bisa buat Tiba-tiba besok Ada yang mendapat Peluang Tawaran Untuk kamu Misalnya Dapat beasiswa Sekolah Di suatu tempat Yang gak pernah dipikirkan Sebelumnya Itu bagian dari Apa yang Tuhan janjikan Waktu kita bisa Menjaga hati kita Dengan segala Kewaspadaan Karena itu berdampak Pada Semakin luasnya Hal yang bisa Tuhan Kerjakan dalam hidup kita Dan kita akan lihat Memang bahwa Tuhan itu baik Sangat baik Karena kita berkata God is love Allah adalah kasih Kita bisa percaya Bahwa dia selalu Merancangkan yang baik Buat kita Karena dia adalah kasih Dan karena dia Tidak pernah berubah Maka kita akan Mengalami Bahwa God is good All the time Percayalah Firman Tuhan Di Amsal 4 Ayat 18 ini Yang mengatakan Jalan hidup orang benar Itu semakin terang Ya Brighter And brighter Amin Terima kasih